Kawasan peternakan kambing perah jenis etawa di desa Besito, kecematan Gebok Kudus, mulai dikemas menjadi edukasi peternakan untuk anak pelajar hingga masyarakat umum. Di Kabupaten Kudus, peternak kambing jenis etawa untuk diperah susunya masih jarang ditemukan, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan susu asli dari kambing etawa. Sebagai edukasi untuk para santri dalam memberikan pengetahuan tentang agro-perternakan, SMP Tafids Mahat Yasin Kudus ajak siswanya untuk melihat secara detail cara perawatan kambing etawa. Di dalam kunjungannya ke Haikal Farm Desa Besito, kecematan Gebok Kudus, para siswa dibimbing perawatan mulai dari cara memberi makan kambing etawa hingga menyusui anakan kambing. Siswa juga diajari cara memerah susu etawa dan langsung menikmati segarnya susu kambing etawa. Guru SMP Tafids Mahat Yasin mengatakan kunjungan ke peternakan kambing etawa sebagai bentuk pembelajaran langsung pada siswa atau santri, sehingga nantinya diharapkan santri paham bagaimana merawat kambing yang tidak berbau sekaligus menghasilkan cuan yang besar. SMP Tafids Mahat Yasin Saya jadi mengerti bagaimana cara merawat kambing dan saya bisa menikmati rasanya sesuai yang segini. Saya dari SMP Tafids Mahat Yasin pergi ke Haikal Farm dengan tujuan utama untuk mengedukasi santri kami mengenai peternakan kambing. Yang dipandang masyarakat itu mungkin kondisinya kotor, kondisinya tidak baik, kondisinya bau. Nah, ketika santri diajar ke sini mereka tahu bahwa tidak semua peternakan kambing itu kotor seperti yang ada di dunia masyarakat. Selain itu, santri juga akan diedukasi mengenai peternakan kambing. Di Haikal Farm Desa Besito terdapat 56 ekor kambing etawa, 12 indukan untuk diperas susunya, 25 ekor indukan bunting, 17 anakan, dan 2 pejantan. Mas Rukin Simpang 5 TV melaporkan.